Oke, jumpa kembali dengan saya, Averly Tanweg di Mr. Craig. Saat ini saya akan membagikan sebuah tips atau trik atau memberitahukan sebuah perkembangan terbaru dari Microsoft Excel tahun 2023 ini. Ini tentunya dengan fitur yang sangat bagus ya. Oke, jika teman-teman pengguna Microsoft Office 365, untuk tahun 2023 ini ada beberapa update-annya. Nah, saya akan tunjukkan satu persatu update-annya. Yang pertama, teman-teman bisa mengekstrat data di berbentuk gambar langsung input ke Excel ya. Oke, contohnya seperti ini. Teman-teman buka Excel-nya ya. Excel, kemudian teman-teman klik data. Kemudian di sini ada form picture ya. Form picture, kemudian teman-teman klik. Kemudian ada dua pilihan di sini. Kita pilih yang pertama itu form picture from file ya. Kita klik. Kemudian kita cari filenya ya. Saya di sini ada file screenshot ya. Datanya seperti ini. Ya, nanti di samping kanan itu akan ada analisis seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman lihat saja di sini ya. Apakah sudah sesuai atau belum ya. Kalau butuh edit, silakan edit ya. Jika tidak, kalau teman-teman mengeditnya, teman-teman tinggal klik yang akan diedit dan seterusnya. Nah, setelah selesai, teman-teman pastikan itu sudah benar. Klik insert data. Insert anyway. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Ya. Jadi langsung berdasarkan tabel yang ada ya. Oke, itu yang pertama. Kita hapus ya. Sekarang yang kedua. Teman-teman bisa meng-copy data dari website atau dari mana saja. Dengan format gambar ya. Contohnya seperti ini. Saya buka salah satu website ini adalah data perkembangan COVID-19 ya. Nah, saya ambil datanya itu dari provinsi sampai Sulawesi Utara ya. Caranya saya tekan Windows 7 S. Nanti akan ada tampilan seperti ini. Kemudian saya ambil datanya dari sini. Tarik sampai Sulawesi Utara ya. Kemudian saya ke Excel. Kemudian saya klik lagi. Form from picture. Kemudian picture from clipboard ya. Ini yang kita klik kalau kita sedang mengambil file gambar. Nah, nanti di samping kiri akan ada analisisnya ya. Nah, kemudian sama seperti tadi teman-teman tinggal review apakah sudah benar apa salah. Kalau sudah benar teman-teman langsung insert data. Insert anyway. Hasilnya seperti ini. Oh, sorry. Ini kursornya saja di sini. Jadinya dia di tengah. Nah, seperti ini ya. Nah, ini teman-teman tinggal dipindahkan di sini. Kalau seperti ini provinsinya di sini. Kemudian teman-teman dilihat yang ini. Oke. Sekarang kita coba fitur berikutnya yang terbaru ya. Nah, kita hapus dulu yang ini data yang ini ya. Nah, jika teman-teman perhatikan. Ini ada nama-nama provinsi ya. Nah. Nama-nama provinsi. Nah, sekarang kita akan membagi nama-nama provinsi ini dalam lima kelompok ya. Nah, lima kelompok ini akan tampil secara acak ya. Kita gunakan formula WAP Pro ya. Jadi, kita tentukan awalnya di mana. Misalnya di sini C. Di C misalnya ya. Kita sama dengan. Kemudian WAP. WAP. Row. Nanti arahkanmu seperti ini ya. Kemudian kita ambil data ini. Kemudian titik koma ya. Titik koma ini menyesuaikan. Kalau komputer teman-teman itu menggunakan bahasa Indonesia biasanya koma ya. Tapi kalau bahasa Inggris biasanya titik koma ya. Atau kebalikannya saya kurang ingat ya. Kemudian teman-teman misalnya bentuk menjadi lima kelompok ya. Tinggal ketikan lima. Kemudian tutup kurung enter. Nah, seperti ini. Hasilnya seperti ini. Maka terbentuklah lima kelompok ya. Nah, jika teman-teman lihat seperti ini akan ada yang kosong, yang tidak sampai, yang tidak cukup ini misalnya. Tidak sampai lima di bawahnya. Akan ada N per A. Nah, untuk menghilangkan ini, rumusnya kita tambahkan di sini. Titik koma, tanda petik dua kali, kemudian enter. Nah, seperti ini ya. Oke, ini jika teman-teman merubah menjadi empat kelompok juga, tidak masalah. Tinggal ganti yang lima ini jadi empat. Maka dia akan ambil empat kolom ya. Dan seterusnya, misalnya kita ganti jadi tiga kolom. Hasilnya seperti ini. Kalau kita ganti jadi tujuh kolom pun bisa. Seperti ini ya. Oke, itu yang berikutnya. Jadi teman-teman bisa gunakan ini untuk membagi misalnya jadwal pelajaran atau jadwal mengajar atau jadwal piket ya. Ini sangat membantu sekali ya. Jadi teman-teman tidak perlu membuatnya secara manual. Oke, jumpa lagi di tutorial-tutorial selanjutnya.